Intro Kembali di Jakarta KC Iya, ini sudah ditunggu-tunggu ya Soal banjir Ini menjadi permasalahan Yang mungkin akarnya adalah Persoalan tata kota yang tidak tepat Kita akan membahas ini bersama Pengamatan langsung, Mas Dirwono Yoga Mungkin punya apa-apa ranya dulu sebelum pertanyaan Silahkan Mas Dirwono Ya, secara umum memang Jakarta ya Dari sejak tahun 1996 2002, 2007, 2012 Banjir masih Terjadi di Jakarta Ya, kalau kita bandingkan memang kota-kota besar Di dunia juga banjir ya Artinya banjir juga terkait Dengan pemanasan global dan Perubahan iklim, nah tetapi Tentu kita berharap tidak berpangku tangan Menghadapi Pemanasan global dan perubahan iklim tadi Nah ini tentu disini saya Mencadat lebih kurang dalam 20 tahun terakhir ini Sebenarnya ada 4 tipe banjir sebenarnya Yang ada di Jakarta Tentu tadi terkait dengan Apa, satu Apa, rusaknya hutan lindung Atau konversi di daerah Kabupaten Bogor Ya, puncak Yang berakibat terhadap Kurangnya daerah resapan air Itu yang pertama Yang menyebabkan banjir kiriman yang kita kenal Kemudian yang kedua Kita juga melihat ada hujan lokal Jadi meskipun daerah sekitar Jakarta tidak hujan Tetapi Jakartanya hujan Tapi kenapa banjir? Lebih kepada saluran drenase Yang belum beroptimal Kemudian yang ketiga Yaitu pada saat Pasang terutama ya Pada saat pasang Air yang mengalir ke laut Itu tidak bisa Mengalir ke laut Sehingga kembali lagi Terutama di daerah pantai utara Nah, pada saat tahun yang tadi saya katakan 1996, 2002, 2007 Sampai dengan 2012 kemarin Tiga hal tadi terjadi secara bersamaan Nah, kalau kita lihat juga siklusnya Tidak tertutup kemungkinan Di tahun 2017 Akan terjadi hal yang serupa Jadi, kalau kita bekerja Terparah tahun 2002 Pada saat itu Lebih dari 60% Wilayah Jakarta lumpuh Dan itu tiga hari Jakarta tergenang banjir Nah, kita ingin lihat Sebenarnya nanti ke depan Dalam waktu lima tahun ke depan Kira-kira Tadi Pak Anies Dan juga Pak Basuki Apa yang harus kita lakukan Untuk ke depan Paling tidak kita bisa mengurangi Banjir secara signifikan Tentu tidak mungkin Dalam lima tahun 0% Jakarta bebas banjir Tetapi ada Langkah-langkah strategis Ini yang perlu kita Apa Kita Tawarkan kepada warga Sehingga pada lima tahun ke depan Banjir berkurang secara signifikan Oke, langsung saja berarti ini Apa yang Harus dilakukan Oleh para calon gubernur ini Untuk mengatasi banjir begitu ya Kita mulai dua menit dari sekarang Kepada Pak Anies terlebih dahulu Pak Anies, silahkan Jadi Pertama Kita konsepnya diubah Menjadi konsep konservasi air Kita Banjir ini bukan bencana alam Banjir ini soal manajemen Volume air Pertama Hulu Yang tadi disampaikan Kita akan bereskan Sehingga Volume air yang ke Jakarta Menjadi lebih terkontrol Nomor satu Bicara dengan Pemda Jawa Barat Bicara dengan Kabupaten Bogor Dan salah satu kekuatan Yang kami tawarkan adalah Kekuatan persuasi Negosiasi Bicara Mencapai Mendahasilkan solusi Untuk bersama Satu Yang kedua Buat yang di Jakarta sendiri Kita akan Melakukan gerakan Membangun Sumur-sumur Sarapan di Jakarta Dan ini harus menjadi gerakan Masal Mengelola banjir Tidak bisa semata-mata Program pemerintah Ini harus menjadi gerakan Seluruh warga Jakarta Dan ini artinya Dari mulai rumah Kampung Sampai kepada Jalan-jalan yang lain Yang ketiga Memastikan Aliran air Itu tidak terhambat Ini artinya Mulai dari gorong-gorong Sampai sungai Itu beres Yang keempat Muara Yang tadi disampaikan Bagaimana di muara Itu dipastikan Tidak terjadi Sedimentasi yang Berlebihan Jadi Air dari hulu Diamankan Yang di tengah Dipastikan turun ke bawah Yang ketiga Di hilir Kita bereskan Dan ini Dikerjakannya Sebagai sebuah gerakan Kami mengajak Kepada seluruh warga Jakarta Nanti kita melakukan ini sama Pemerintah Akan ikut Melakukan itu Termasuk misalnya Pembangunan Lubang-lubang hidroponik Misalnya Yang kita akan lakukan Di setiap tempat Yang mau kita bereskan Di sini adalah Memastikan Sebanyak mungkin air Masuk ke dalam Bukan sekedar Dialirkan Nah konsep seperti ini Yang kami tawarkan Dan kami percaya Dengan pendekatan Seperti ini Secara bertahap Masalah banjir di Jakarta Akan bisa selesai Baik Gerakan hulu Tengah Muara Apakah itu cukup Untuk mengatasi banjir Di bukota Yang sepertinya sudah kronis Mas Nirwono Boleh ditanggapi Ya ini Kendala utama Mungkin yang perlu dijelaskan Adalah tadi ya Padahal Dengan prinsip dasar air Dimasukkan ke dalam tanah Ya Perusahaan utamanya adalah Daerah resapan air Kita Ini berkurang cukup tajam Jakarta saja Dalam Lebih dari 20 tahun ya Sebenarnya Itu tidak banyak berubah Kalau tahun 2000 itu masih 9% Sekarang hanya 9,98% Jadi Lebih dari 15 tahun 1% saja tidak bertambah Kemudian dari Dari data Sekitar Jabodetabek Di Jabodetabek Itu rata-rata Lebih dari 9-11% Ruang terbuka hijaunya Daerah resapan airnya Berarti kan Yang perlu kita gali Tantangannya Bagaimana mempercepat Penambahan Ruang terbuka hijau tadi Sehingga Apa yang diharapkan oleh Pak Anies tadi Bisa terwujud Oke Pak Anies penjawab 1 menit Untuk menjawab itu Bagaimana ini Kemudian bisa menjadi Gerakan yang cepat Pak Anies Saya koreksi tadi Maksud saya adalah Sumber biopori Yang perlu ditambahkan ya Nah ini yang Di banyak tempat Kita lakukan Kita lihat Bukan semata-mata Menambah ruang hijaunya Ya itu kita lakukan Tetapi di tempat-tempat Yang masih ada Keterbukaan Apapun Termasuk di gang Di gang itu Itu bisa dilakukan Pembangunan Sumur-sumur Biopori di sana Sehingga Air itu Tidak hanya dialirkan lewat Tapi justru dimasukkan Memang ada Karakter tanah Di Jakarta Yang berbeda Dengan tempat lain Yaitu Daya serapnya Mungkin tidak setinggi Tempat-tempat yang Jenis tanahnya Berpasir Di sini lebih berlempung Tetapi bila Itu dilakukan Dengan teknologi Lebih dalam Dan lain-lain Maka yang terjadi Adalah Lebih banyak yang Masuk ke dalam Perlu saya garis bawahi Di sini Bahwa Ketika kita Bicara tentang Yang kebanjiran Yang di Jakarta Maka solusinya Tetap harus dimasukkan Kalau yang di ujung Masih kita bisa bereskan Dengan Membereskan di hulu Tapi kalau yang di Jakarta Bila pendekatan yang masih Seperti sekarang Semata-mata membersihkan Akan selalu menghadapan Itu tadi Jawaban dari Pak Anies Ini kita harus Bandingkan dengan Jawaban dari Pak Ahok Apakah akan tinggal Melanjutkan saja Dari program yang sebelumnya Pak Ahok Dua menit Dari sekarang Jadi yang kami lakukan Sebetulnya itu sekarang Sudah kelihatan hasilnya Dari 1250-an titik Lokasi Pengungsian gitu ya Sekarang itu tinggal Hanya 409 Artinya itu Dua per tiga daerah Kami selesaikan Dengan cara apa Dengan cara Memang semua saluran Dengan PPSU Pasukan Orangnya Dan Biru Jadi semua 1167 saluran penghubung Untuk 13 sungai utama Sekarang relatif Terus dibersihkan Lalu masalah utama Yang kita takutin Kiriman banjir Dari Bogor Itu sudah cerita lama Sebetulnya juga Coba sekarang saya tanya Pernah gak Manggarai siaga satu Tidak pernah Dulu katul lampas Siaga satu Kita takut Sekarang gak pernah Terus pernah gak Kampung Melayu Kampung Pulau Sementara lagi Bukit Duri Pasti gak banjir Karena kita lakukan normalisasi Persoalan yang masih dihadapi Adalah Utara Utara kita hanya punya tanggul 2,8 meter Dan biasa Siklus 5 tahunan Dia melentasi 2,8 Makanya sekarang Sedang kami kerjakan Sudah ratusan meter Kami akan kerjakan 120 kilometer Tanggul setinggi 3,8 meter Termasuk lebih lebar Bisa buat jalan mobil Supaya gak ada lagi Cerita air laut Makanya pompa Kami juga sudah menyelesaikan 50 waduk besar Jadi akan menyelesaikan lagi 39 Dengan pompa-pompa yang ada Kenapa banjir sekarang Pindah-pindah Karena Kami belum menyelesaikan 1167 saluran Kalau kita dulunya Salurannya mampet Sekarang jadi lancar Akhirnya masuk Ketempat yang rendah Jadi kaget orang ini Tapi dengan tempat rendah Kita buat saluran lagi Pasti beres Yang sering banjir sekarang itu ada Selatan dan Timur Kenapa Mereka itu dulu Menduduki daerah Ariran sungai Tentu kita harus lakukan Biopori Tapi gak gitu Bisa manfaat Termasuk yang di Uthulu Kami juga memberikan Dana-dana Memberi tanah Untuk penghijauan Tapi sekarang pun Asal dia gak menambah lagi Membangkas penghijauan Gak ada lagi Ancaman dari Katulampah Gak ada lagi cerita Ciliwung membuat Jakarta banjir Saat ini sebetulnya Karena aliran tengah kami Sangat baik Kalau kata Pak Anies Biopori itu penting Kalau kata Pak Ho Gak terlalu bermanfaat Gimana dong Mas Nirwono Ini yang mana nih Kira-kira yang paling oke Kalau bicara soal banjir Prinsip dasarnya itu Yang berkembang Sebenarnya adalah Ekodrenase Atau ekohidrologi Yang dikembangkan oleh Kota-kota besar di dunia Yaitu bagaimana Kota itu Menampung air Sebanyak-banyaknya Untuk diserapkan Sebesar-besarnya Kedalam tanah Jadi bukan untuk Membuang air Secepat-cepatnya ke laut Jadi konsep dasar Penanganan banjir itu Yang menurut saya Harus dirubah Yang menarik Dari Pak Hock Mungkin saya ingin Catat ada Satu pertanyaan ini Tadi Yaitu tadi Terutama di selatan timur ya Dengan munculnya Banyak kasus Yang saya ikuti Terutama di selatan Ini kan banyak Daerah-daerah resapan air Yang kemudian Berubah menjadi Pemukiman Sehingga tidak heran Kalau daerah itu Menjadi banjir Nah Tentu ini akan berakibat terhadap Satu Bagaimana dengan Keberadaan bangunan-bangunan tersebut Apakah akan Di Dan tanda peti itu Dibongkar Kemudian Justru ini daerah selatan Daerah selatan yang elit Bukan daerah selatan yang Kita kenal seperti Di pinggir kaling Ini juga Menarik kalau kita lihat Apa yang akan harus Dilakukan Di daerah-daerah Selatan dan timur tersebut Oke Pak Hock Satu menit dari sekarang Masih akan melakukan Pengusuran Jadi langsung otomatis Semua bangunan kami bongkar Misalnya Orang banyak gak ngerti Kampung pulau Bisa tidak banjir Saya membongkar 13 ruko Bersertifikat Dan ber-IMB Tapi karena dikena Terasa dari zaman Belanda Saya tidak bisa tolerir Sama seperti Kemang Kemang ini kenapa Kami belum bongkar Karena kalau saya bongkar Sekarang Yang hotel-hotel Punya tembok Nanti gak ada tembok Makanya sekarang dia janji Satu dua bulan Beresin tembok dulu Lalu kami akan bongkar 500 bangunan di Kemang Jadi kami tidak ada toleransi Pasti kami bongkar Malah saya lagi cari cara nih Lagi cari akal Dia punya sertifikat Saya lagi cari cara Gimana caranya Kagak bayar dia Walaupun bayar sertifikat Saya lagi cari alasan Dia kena terasa Sungai 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 purubah Sungai lama Dari peta BPN Atau Belanda Itu kelihatan Diokupansi dari mereka Makanya dengan cara itu Saya harap Saya bisa membongkar dia Tanpa ganti rugi Dan kelihatan mereka sih Oke-oke juga Tapi jangan kasih tau mereka ya Baik Baik Pak Hong Tadi jawaban dari Pak Hong Tadi semua kisih Misi sudah disampaikan oleh Para kandidat ya Seputar banjir Bagi transportasi Tapi semuanya Tidak akan mengitir laksana Kalau gak ada uangnya Nah kita akan membahas Soal APBD APBD DKI Jakarta 2015 Sebesar 69 triliun rupiah Dan tahun ini Turun menjadi 67,16 triliun rupiah Lalu bagaimana Pengelolaan dan juga Penyerapan anggaran ini Kita akan membahasnya Lebih dalam Hanya di Jakarta Kece Terima kasih